Hai semuanya balik lagi ke channel YouTube aku kali ini aku untuk pertama kelinya akan ngebuat tutorial makeup daily look yang kayak aku ini Nah untuk kalian yang belum subscribe boleh banget klik subscribe dan juga komen di bawah jangan lupa juga untuk like-nya untuk kalian yang penasaran keep on watching aku pakai 10 produk Wardah yang pertama Wardah sunscreen gel SPF 30 Wardah sunscreen gel SPF 30 ini aku bagi ke lima titik bagian wajah kemudian aku ratakan moisturizer ini sangat penting sekali karena akan membuat makeup yang akan kita gunakan menempel dengan sempurna pastinya yang kedua aku akan menggunakan Wardah everyday fruity shear lip balm yang great ini tuh lip balm yang memiliki warna pink yang sheer produk yang ketiga aku akan menggunakan Wardah insta-perfect BB cushion jadi aku disini akan menggunakan shape 13 yaitu yang beige jadi warna ini itu cenderung ke lebih netral dan cocok untuk kulit sawah matang kayak aku packagingnya juga terkesan lebih mewah dan elegan kemudian warna-warnanya cocok untuk kulit perempuan Indonesia nah kemudian untuk cara aplikasinya di tap-tap aja jadi bagian perbagian kemudian diratakan nah untuk tap-tapnya ini juga jangan digeser ya jadi ini tepuk-tepuk keringan aja supaya nanti nggak kegeser ke area yang lainnya juga jadi secara keseluruhan bisa dibilang BB cushion ini memang diformulasikan untuk perempuan Indonesia yang aktif dan ingin tampil cantik tanpa ribet formulanya yang net sangat cocok untuk kamu yang beraktifitas seharian menggunakan make up sehingga tidak mudah bentur ataupun berminyat nah sekarang kita akan lanjut untuk produk yang keempat aku pakai light bimbing BB cake powder yang shade 01 yang light jadi warnanya itu ke kuning-bening langsat gitu oke untuk aplikasinya terus di tap-tap aja ya tap 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 jangan lupa sambil bernafas oke nah untuk produk lima aku akan pakai Wardah eyebrow pencil brown jadi ini tuh eyebrow pencilnya Wardah yang aku suka banget warnanya juga sesuai dengan warna-warna bulu alis orang Indonesia eyebrow ini juga dilengkapi dengan sikat-sikatnya jadi aku nggak perlu bawa spoolie brush lagi nah sekarang udah jadi alisnya yang keenam aku akan pakai eyeshadow klasik jadi itu eyeshadow yang best seller banget banyak ini juga yang pakai nah disini ada tiga warna aku akan pakai warnanya medium untuk aku baur di seluruh kelopak mata aku kemudian aku baur-baurin aja jadi kuncinya kita pakai eyeshadow itu di blend jadi nggak usah ragu blend-blend aja terus nah sama juga ya yang sebelah kiri dan sebelah kanan jadi sebenarnya di eyeshadow itu ada tiga warna warna medium untuk di kelopaknya kemudian warna yang lebih gelap itu bisa kita taruh di outer V nah warna yang terang kita bisa jadiin sebagai highlighter sekarang aku pakai produk yang ketujuh yaitu menggunakan optimum high black liner jadi ini tuh eyeliner yang sangat best seller banget dari Wardah pakenya tuh segampang kayak pakai liner pensil tapi hasilnya tuh sebagus eyeliner cair nah produk yang ke-8 aku akan pakai maskara yang dari Wardah yaitu Aqualess maskara jadi maskara ini tuh bikin bulu mata aku lentik dan juga terlihat lebih natural aplikasinya cukup di sikat-sikat gizak aja kayak digoyang-goyang gitu jadi itu membuat bulu mata kita terkesan lebih lentik tentunya produk yang ke-9 aku akan pakai Wardah Blast on yang seri day jadi Blast on ini kesannya lebih natural dan kemudian cara aplikasinya teman-teman cukup taruh di bagian Apple on cheek jadi kalau agak susah jadi Apple on cheeknya bisa nih pakenya sambil senyum-senyum oke sekarang udah ke tahap yang ke-10 aku akan pakai lipstick yang eksklusif matte lip cream aku pakai yang nomor 09 yang mampun jadi ini tuh warna yang reseller banyak banget yang warnanya cocok jadi sebenarnya warna-warna itu aman bisa dipakai untuk sehari-hari untuk jalan-jalan dan juga untuk kerja oke kita udah mau selesai oh ya lupa aku mau pakai topi dulu biar lebih kece supaya kita bisa jalan-jalan setelah ini tapi tetep ya jalan-jalannya di rumah aja terima kasih banyak udah nonton video tutorial makeup pertama aku ini jangan lupa untuk like comment dan juga subscribe see you on the next video bye bye